Aktivitas menyeberangan kapal feri LCT di Brangas Timur menuai keluhan warga sekitar. Warga kesal karena jalan semakin rusak serta membuat kemacetan parah. Aktivitas truk pun dinilai warga membuat kebisingan yang mengganggu jam istirahat. Sementara, hanya jalan itulah akses satu-satunya warga Brangas Timur menuju jalan raya. Penyebab angkutan truk besar melintas jalan itu sendiri menyusul rusak parahnya jalan Gubernur Syarkawi. Kondisi tersebut diperparah oleh banjir sehingga sulit dilalui angkutan. Wakil Bupati Kabupaten Batola Rahmadianur yang langsung turun ke alalak Brangas Timur mengimbau agar para pengemudi truk dan warga setempat saling menghargai dan memaklumi satu sama lainnya. Jadi terkait dengan persoalan peri penyukurangan, kemudian beberapa waktu yang lalu ditahan oleh masyarakat, kita sudah melakukan perundingan dan sudah ada kesepakatan. Dan kesimpulannya, yang pertama, jam operasional peri penyukur ini tolong dipahami kepada semua pengusahaan seban, terakhir berapa macam, yang boleh, eh, jam operasionalnya dari pagi sampai sore saja. Malam tidak diizinkan oleh warga. Pagi jam berapa, Pak Wobob? Pagi ya, mungkin dari jam 8 kali ya. Sore? Sore sampai jam, kata-kata jam 5. Oke, sore, Pak. Terus, ya? Kemudian angkutan yang boleh lewat, yang diizinkan cuma kebutuhan dasar. Nah, sepuluh. Kemudian truk pengangkut BBM, termasuk LPG di dalamnya. Itu saja. Selebihnya tidak boleh. Tolong bisa dipahami oleh yang lain, karena kondisi kapasitas jalan kita juga kecil, tidak memungkinkan untuk setiap hari dilalui oleh ratusan truk. Nah, ini juga dipertekankan. Kedua, kebisingan yang timbul akibat lalu lintas yang ada di sini, juga sangat mengganggu keluarga yang ada punya anak bayi atau anak leh balita. Jadi, ini harus dipahami juga. Mudah-mudahan, ini adalah win-win solution. Dan, saya harapkan juga informasi ini bisa didengar dan diterima oleh masyarakat di Banjarmasin, terutama yang angkutan-angkutan itu tadi. Kemudian, ini bisa sama-sama dipahami. Kita berdoa bahwa banjir sejalan selesai, kemudian akses lingkar utara juga bisa dilalui, maka ini pun akan bisa diterangkan di sejarah. Ini ada batasan sampai tanggal berapa untuk operasional truk-truk yang lewat sini? Mungkin sampai... Mereka anggap darurat. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kan truk-truk ini larinya lewat lingkar utara. Nah, lingkar utara kan saat ini juga sedang banjir. Makanya tadi kuncinya adalah banjir kemas jurut, kemudian juga terkait dengan perbaikan jalan yang ada di lingkar utara. Kita mohonkan nanti pihak balai atau pelaksana jalan Kalimantan ya namanya. Nah, itu segera melakukan perbaikan jalan, karena saya tahu di sana pemenang lelangnya sudah ditunjuk. Nah, tinggal melakukan aksi di lapangan. Saya bermudah. Oke, siapa yang penyebabnya? Penyebabnya karena jalannya rusak dan ada protes dari warga. Tapi sudah dikoordinasikan dengan Pak Wakil Bupati, Bapak Apolres Batola, dan warga masyarakat diwakili oleh Pak RT, sudah bisa ada win-win solution-nya. Permintaan warga yang bisa melintas sembako, BBM, dan gas LPG. Untuk operasional mulai dari jam berapa? Untuk operasional jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi ini sudah bisa dibuka dan ya, trak-trak bisa masuk ya? Untuk hari ini, jam ini sudah dibuka. Sudah mulai penyeberangan. Ada rencana untuk menempatkan personal kan di sini, dan untuk pengamanan dan sebagainya kan? Itu sudah pasti kita dukung dengan personil. Nanti personil dari Polsek, Koramil, dan Lalu Lintas. Gimana bang perasaannya bang sudah dibuka bang? Kelabuhan desain mengangkut peri ini bang? Alhamdulillah kita sangat bersyukur. Masalah artinya berapapun biaya itu kami kada pernah mempermasalahkan. Yang penting, kepentingan kami bisa dilayani dengan artinya sepenuh hati ini. Di akun usaha peri. Satu hal lagi, kami berharap artinya pemerintah janganlah tambat responsif terhadap artinya tanah supporter barang pokok, bahan sembako, atau logistik. Selain itu, kita kepada pemerintah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah tingkat 2 Batula Barito Kuala yang telah memfasalitasi kita di dalam memperlancar transportasi penyeberangan diri khususnya di Anding Fakti. Pemerintahan daerah yang menggubis akan kepentingan-kepentingan para supir, khususnya kepentingan masyarakat pada umumnya untuk memenuhi bahan pokok atau bahan-bahan keperluan di masyarakat di saat Kalimantan Salatan mendapat musibah banggir. Alhamdulillah kami sangat mengucapkan dan berterima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang merespon akan artinya keluhan daripada supir. supir. Oke. Tarif berapa bang? Untuk menyebrang sekali nyebrang berapa? Untuk saat ini belum ada terkonfirmasi. Kalau kemarin kisaran sekitar 300 bang. Untuk truk bang lah. Iya. Matan-matan. Untuk yang truk tangki yang 2-0 itu berapa bang? Yang besar bang? Itu kita sudah terkonfirmasi. Kalau untuk armada kita kemarin kemarin kisaran di angka 300. 300 bang. Untuk saat sekarang ini belum ada informasi yang terkenal. Baik. Bapak Wakil Bupati